Halo teman-teman, bapak ibu, dimana saja anda berada, jumpa kembali dengan saya Ganasuka seorang terapis energi di video kali ini saya akan sengaja membahas apa efek negatifnya orang yang sudah kecanduan merokok sebelum saya uraikan efek negatif dari akibat kecanduan merokok, ada baiknya juga kita ketahui siapa penemu rokok atau tembakau orang yang pertama kali menemukan tumbuhan tembakau adalah Christopher Columbus kemudian tembakau dikenal luas dan disebarkan oleh bangsa Eropa menggunakan kapal laut demikian data yang saya himpun dari berbagai literatur konon awalnya, aroma tembakau dipercaya dapat menyembuhkan penyakit pilek dan radang hidung menghirup tanaman tembakau dipercaya tidak menyebabkan dampak negatif untuk kesehatan berikut ini beberapa penyakit akibat merokok yang perlu anda ketahui yang pertama adalah risiko tinggi serangan jantung koroner menurut penelitian 72% pasien serangan jantung koroner merupakan seorang perokok aktif merokok dapat menyebabkan sat-sat berbahaya yang terkandung dapat menempel pada dinding arteri yang kedua gangguan pernapasan pada asap rokok terkandung sat-sat berbahaya perokok aktif memiliki risiko terkena infeksi penyakit paru-paru kronis yang sulit untuk disembuhkan yang ketiga menyebabkan kegelisahan sat adiktif dalam rokok dapat membuat seseorang menjadi ketagihan salah satunya sat nikotin yang membuat seseorang menjadi bersemangat dan berenergi setelah merokok namun kondisi ini hanyalah bersifat sementara setelah efeknya hilang para perokok biasanya akan merasa lelah dan gelisah berhenti merokok juga berdampak terhadap fungsi kognitifnya seperti menjadi cemas, jengkel, sampai masalah gangguan tidur 4. merusak gigi tembakau dapat menghambat aliran darah, oksigen, dan nutrisi kegusi kondisi ini jika dibiarkan dapat meningkatkan risiko terkena infeksi merokok juga menyebabkan kerusakan tulang dan jaringan pada gigi yang menyebabkan noda kekuningan, penumpukan flak, atau karang gigi sampai risiko kanker mulut 5. menyebabkan penyakit bronchitis bronchitis merupakan peradangan saluran pernafasan yang berfungsi membawa udara dari paru-paru asap rokok yang terhidup dapat menyebabkan silia atau bulu hidung berhenti bekerja sementara kerusakan saluran bronchus dan silia yang berulang-ulang akibat kebiasaan merokok ini dapat menyebabkan penyakit bronchitis akut yang tidak bisa disembuhkan 6. menyebabkan kanker cervix perempuan yang merokok memiliki resiko tinggi mengalami penyakit kanker cervix merokok dapat menyebabkan imunitas tubuh menjadi lemah sehingga mudah terserang berbagai virus 7. menyebabkan kanker paru-paru hal ini membuktikan selain perokok aktif dampak negatif merokok juga merugikan banyak orang termasuk keluarga atau orang-orang yang di sekitarnya 8. meningkatkan risiko kemandulan selain menyebabkan ketagihan sat nikotin juga dapat mempengaruhi kesehatan reproduksi baik untuk pria ataupun wanita wanita yang merokok berisiko mengalami gangguan kehamilan menepaus dini sampai kemandulan sedangkan pria yang merokok selain berisiko tinggi mengalami kemandulan juga dapat menurunkan kadar hormon dalam tubuh 9. komplikasi pada penderita diabetes pada pasien diabetes apabila kadar A1C yaitu kombinasi hemoglobin dan glukosa terus meningkat dapat menghambat sirkulasi yang memicu kondisi komplikasi seperti gangguan syarab, gagal ginjal, dan gagal jantung 10. meningkatkan risiko penyakit stroke rokok mengandung sekitar 7.000 sat beracun termasuk cyanida, nikotin, karbon monoksida, arsenat, dan formaldehid sat-sat berbahaya ini apabila bercampur dengan darah dapat perlahan namun pasti bisa merusak sel-sel dalam tubuh karbon monoksida dan nikotin yang terhidup dapat menurunkan kadar oksigen dalam darah meningkatkan detak jantung dan fibrilasi atrium pemicu utama penyakit stroke 11. merusak jaringan kulit, rambut, dan kuku pada perokok aktif ditemukan bercak kuning kecoklatan pada kuku selain itu kebiasaan merokok dapat menyebabkan kulit terlihat kusam dan kebotakan dini teman-teman bapak ibu yang saya hormati demikianlah tadi rangkuman dari berbagai literatur yang saya himpun tentang bahaya atau efek negatif dari merokok bagi semua pasien yang sedang saya tangani sangat saya harapkan untuk berhenti merokok karena tidak ada efek positifnya bagi tubuh anda justru anda akan semakin memperburuk kondisi tubuh dan tentunya bagi anda yang belum pernah merokok saya sangat berharap anda tidak mencoba-coba untuk merokok karena merokok sangat merugikan kesehatan anda dan tidak ada sisi positifnya yang baik untuk kesehatan anda oke semoga informasi melalui video ini bermanfaat dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan bagi pemirsa dimanapun anda berada bagi anda yang mengalami sakit silahkan anda konsultasikan sebelum melakukan tindakan apapun kami akan memberikan konsultasi secara gratis kepada anda terima kasih sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati